Intro Otoritas Jasa Keuangan Cirebon mengklaim bahwa pinjaman online yang ilegal saat ini jumlahnya tidak terlalu banyak, bahkan beberapa sudah diblokir. Namun masyarakat saat ini perlu hati-hati dan menjaga identitas pribadi seperti KTP elektronik agar tidak sembarangan memberikan ke siapapun. Hal itu khawatir disalahgunakan oleh pihak lain, termasuk anggota keluarga, baik anak maupun saudara, seperti pengajuan pinjaman online dan lainnya. Karena sudah ada warga, ia mengeluhkan ke OJK terkait adanya tagihan ke warga. Padahal warga tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman online, namun ada tagihan yang harus dibayar atau dikembalikan. Dan ternyata anaknya yang meminjam online tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akan terus mengimbau masyarakat hati-hati ya dalam menggunakan KTP dan juga KK. Nik KTP dan Nik KK itu sangat vital sekarang. Jadi jangan sembarang memberikan ke orang siapapun. Yang kedua, hati-hati kepada siapapun masyarakat yang menelpon atau meng-SMS atau meng-WhatsApp, mengontak kita tanpa tahu identitasnya. Jadi saya sudah pasang beberapa aplikasi yang kalau misalnya nomor itu tidak terdeteksi. Di era tantangan teknologi dan digitalisasi saat ini, masyarakat dihimbau untuk lebih hati-hati dan menjaga kerahasiaan data diri. Husein Sadra, RCTV, Cerebon.